Assalamualaikum mams jadi anakku sekarang dua-duanya pake Envagro karena aku tuh sering banget dapet promo di Shopee jadi harganya lebih murah dan kadang dapet hadiah yang harganya lumayan tapi gak tau kenapa akhir-akhir ini Envagro jarang banget ada promo jadi aku mau nyobain nih cari susu premium lain yang sering ada promo di Shopee selain itu juga si kakak gak tau kenapa sekarang jadi sering sembelit jadi sekalian aja aku cari susu mana yang lebih aman buat pencernaan ya mams nah sebetulnya aku udah pernah trial and error susu murah di video ini dan ternyata anakku cocoknya sama Denko sekarang aku mau nyoba trial and error susu premium ya yuk kita review satu-satu yang pertama ada Morinaga Cilkit Platinum jadi Cilkit ini ada 5 macem yaitu platinum untuk versi premium gold versi menengah gold versi hemat PHP untuk anak yang bermasalah sistem pencernaannya sama soya untuk anak yang alergi susu sapi Morinaga ini dari Jepang ya mams tapi buat di Indonesia itu mereka produksi di PT Kalbi Morinaga Indonesia yang kedua ada S26 S26 ini ada 3 macem ada prokal, gold, sama ultima sebenarnya yang premium itu yang ultima tapi itu agak susah ya kadang ada, kadang abis gitu jadi aku pilih yang gold aja selain itu yang gold ini menurutku juga harganya udah lumayan mahal ya nah susu ini diproduksi di Singapura oleh Wyatt's Nutrition terus diimpor langsung sama Wyatt's Nutrition yang ada di Indonesia yang ketiga ini ada Pediasure cuma ada 2 macem yaitu Pediasure biasa sama Pediasure komplet yang harus pakai resep dokter untuk anak yang bermasalah sama berat badan nah Pediasure ini diproduksi di Singapura juga tapi mereka diimpor langsung ya sama Pediasure atau Ebot yang ada di Indonesia yang keempat ada Nutrilon Royal ini cuma ada 1 macem sama ada prosinio untuk anak yang alergi susu nah Nutrilon ini diproduksi di Sarihusada Nutrisia ya di Indonesia aja tapi mereka di bawah Reset of Nutrisia yang ada di Belanda terakhir ada Enfagur E Plus Enfagur ini ada juga versi hematnya yaitu Enfagur Esensial dan untuk anak yang punya masalah pencernaan bisa pakai Enfagur Gentle Care nah Enfagur ini dari Medjanssen ya Mamsia dan untuk yang didistribusikan di Indonesia itu mereka produksinya ada di Thailand nah ini untuk komponen pemanding itu sama kayak di video susu murah kemarin jadi ada harga efek pada kecerdasan pertumbuhan dan daya tahan tubuh terus kandungan gula zat unggulan sama kandungan vitamin mineral lainnya oh iya ini karena takaran susunya itu beda-beda ada yang 36 gram sampai 42 gram biar adil jadi aku samain takarinya jadi 40 gram per saji aja ya Mams contohnya ada yang jumlah sajianya itu 36 gram per gelas terus aku bagi semuanya nih legisinya jadi saat 40 gram per gelas nah ini untuk harganya aku ambil di Shopee pertanggal 22 Juni tanpa flash sale atau promo gila-gilaan ya oke kita lanjut ke perbandingan zat gisi untuk kotak ya Mams jadi disini ada omega 3 sama omega 6 itu paling tinggi ada di pediachure ya karena memang pediachure ini tinggi banget lemaknya kalau kita lihat di kemasannya tapi Mams sayangnya untuk kandungan AA, DHA terus zat besi kolin sama yudiumnya itu di pediachure itu rendah banget ya dibandingin sama susu-susu yang lain terus untuk cilkit nah ini cilkit juga bagus karena dia AA-nya tinggi terus DHA-nya juga lumayan tinggi terus zat besinya juga tinggi sama yudiumnya juga tinggi sementara untuk S26 ini dia unggul di kolin aja untuk nitrolan ini unggulnya di epa ya jadi epa ini bisa menggantikan DHA saat diperlukan terus untuk infagro ini tinggi di DHA-nya next kita ke zat gisi untuk pertumbuhan jadi bisa kita lihat disini nih Mams kalau cilkit itu bagus banget ya karena dari proteinnya tinggi terus alpha-lactobuminnya juga tinggi terus vitamin D-nya juga termasuk tinggi ya tapi masih di bawahnya nutrolan terus kalsiumnya juga paling tinggi dan juga fosfornya paling tinggi nah sementara untuk yang S26 ini juga ada alpha-lactobuminnya sementara susu yang lain nggak ada tapi memang jumlahnya masih di bawah cilkit terus untuk yang pediachure ini rendah banget ya Mams untuk nilai dari kalsium sama fosfornya jadi kayaknya memang dia tuh lebih fokus untuk menambah berat badan gitu kali ya karena lemaknya banyak tapi untuk zat yang lain kayaknya kurang gitu terus kalau untuk nutrolan ini kandungannya nggak beda jauh ya Mams daripada cilkit cuman dia memang nggak ada alpha-lactobuminnya sama seperti infagro juga nggak ada alpha-lactobuminnya tapi kandungannya juga nggak beda jauh sama cilkit kecuali untuk kandungan vitamin D-nya nah untuk daya tahan tubuh ini kita bisa lihat kalau masing-masing susu itu punya keunggulan sendiri ya kayak misalnya untuk cilkit itu banyak banget zinc-nya nah tapi untuk yang pediachure ini memang kandungannya lebih rendah ya Mams dibandingin sama susu-susu yang lain karena kita tahu ya tadi kalau pediachure ini kayaknya memang lebih fokus untuk menaikkan berat badan gitu ya nah tapi disini kita bisa lihat kalau cilkit sama nutrolan itu mereka punya gos sementara untuk pediachure nutrolan sama infagro ini mereka punya fos tapi untuk S26 ini dia nggak punya fos sama gos jadi sesuai sama iklannya ya kalau si nutrolan itu punya perbandingan antropos sama gos itu 1 banding 9 dan itu bermanfaat banget untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil nah ini bisa kita lihat Mams kalau ternyata dari kelima susu mahal ini nggak ada yang mengandung sukrosa ya Mams jadi insya Allah aman kenapa? karena gula itu kan ada beberapa komponen gitu ya Mams salah satunya adalah sukrosa sama laktosa nah kalau laktosa itu aman dikonsumsi karena itu memang ada di asi tapi kalau untuk sukrosa itu berbahaya Mams jadi walaupun untuk S26 terus infagro dan nutrolan itu gulanya sampai 21 gram itu tapi ternyata itu adalah laktosa semua jadi insya Allah aman nah ini untuk ZGC unggulan bisa kita lihat di Mams kalau ternyata Pediasure itu memang energi total terus lemaknya itu super tinggi ya bahkan dia ada beberapa kandungan lemak yang nggak ada di susu lain kayak misalnya lemak tak jenuh lemak jenuh terus juga kolesterolnya juga ada gitu sama ada karbohidratenya lebih tinggi daripada susu yang lain tapi disini ada kandungan nukleotida yang diunggulin sama S26 untuk pembentukan sistem kekebalan tubuh terus ada juga serat pangan untuk serat pangan ini yang paling tinggi ada di Nutrilon jadi serat pangan ini berfungsi untuk menjaga sistem kekebalan tubuh anak nah ini ada kandungan yang diunggulin sama infagro yaitu fosfolipid sama spingomielin itu bermanfaat untuk otak sama ada juga beta glukan bermanfaat untuk sistem pencernaan sama sistem imun nah terus disini ada 3 susu yang mengandung taurin itu digunakan untuk mengolah lemak jadi kan tadi pediasure itu tinggi banget lemaknya tapi ternyata dia ada taurinnya untuk mengolah lemaknya terus disini pediasure juga ada molibdenumnya itu untuk memacahkan enzim sementara pediasure juga punya karnitin sama arginin untuk pertumbuhan tadi kan kita lihat di awal kalau zat gizi untuk pertumbuhannya itu kurang tapi ternyata disini pediasure punya zat lain ya untuk pertumbuhannya nah dari kelima susu mahal ini ternyata yang punya bakteri itu cuman cilkit ya mams jadi disini ada bifidolongum ada tiga macam itu untuk meningkatkan penyerapan nutrisi terus daya tahan tubuh juga gitu ya nah ini untuk kandungan vitamin dan mineral lainnya itu memang beda-beda ya mams jadi memang ada beberapa susu yang mengunggulin vitamin E vitamin B gitu tapi memang untuk kandungan vitamin B5 sama B12 itu banyak banget ya di infagronnya terus disini juga ada beberapa kandungan yang gak ada di semua susu kayak misalnya inositol itu fungsinya untuk mempengaruhi suasana hati sama otak terus ada mangan untuk metabolisme terus ada chromium juga nah jadi kesimpulannya nih mams kalau untuk cilkit itu menurutku susu yang paling mencakup semua aspek ya jadi dia ada otaknya tinggi AA tinggi zat besi terus pertumbuhannya itu juga paling banyak komponennya terus pencernaannya juga ada bakterinya dan daya tahan tubuhnya juga dia ada tinggi zinc sama tembaga gitu dan anakku tuh cocok juga sama ini mungkin karena ada bakterinya ya jadi dia waktu mengkonsumsi susu ini tuh dia gak sembelit gitu nah sementara untuk yang S26 ini dia bagus ya untuk kekebalan tubuh ada nukleotida sayangnya komponen lainnya itu tidak lebih tinggi daripada susu yang lain kecuali kolin sama kalium ya kalau gak salah jadi walaupun anakku gak sembelit pakai susu ini tapi aku mau coba yang lain aja nah terus untuk pediassure ini memang kayaknya difokuskan untuk menambah berat badan ya jadi kalau kakakku tuh misalnya anaknya gak mau makan dikasih susu ini tapi kalau lagi mau makan ya dikasih susu yang lain nah berhubungan anakku tuh selama ini gtmnya belum terlalu parah gitu jadi aku gak pilih susu ini ya kalau neutralon ini dia sama seperti iklannya ya bagus untuk pencernaan sama daya tahan tubuh karena ada fosgosnya tapi sayangnya anakku tuh suka sembelit pakai susu ini mungkin karena seratnya tinggi banget ya jadi seperti di video susu murah kemarin itu ada susu yang seratnya bagus banyak tapi ternyata anakku justru gak cocok gitu kalau misalnya anak mams cocok sama seratnya boleh banget loh pakai susu ini nah untuk infagro ini unggul di otak ya mams karena dia tinggi dia terus juga pencernaannya juga ada dan tahan tubuhnya juga ada cuman sayangnya sekarang anakku tuh suka sembelit pakai susu ini oke mams itu tadi adalah review dari aku ya kalau misalnya mams penasaran sama review susu murah boleh banget untuk cek video di bawah ya oh iya sekali lagi aku klaim kalau aku bukan seorang dokter atau ahli gisi jadi semua ini berdasarkan pengalamanku aja kalau misalnya mams punya pengalaman lain boleh banget loh untuk komentar di bawah boleh juga untuk like video ini kalau misalnya bermanfaat ya jangan lupa untuk subscribe juga sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum